Halo people with the spirit of learning Pada video ini adalah Lanjutan dari kelas Vue ya Jadi kita ingin membahas tentang Vue UI Yang telah disediakan oleh Framework Vue Ketika kalian sudah berhasil Menginstall Vue CLI atau Command Line, lalu kalian Cek versinya itu berapa Disini Kita menggunakan double dash Seperti ini Jadi versi Vue saat ini Yang saya gunakan adalah 3.11.0 Untuk menjalankan command Vue UI atau user interface Jadi biasanya kita Membuat project itu menggunakan command line Seperti create new app Atau bahkan Command-command lainnya pada Vue.js ini Tapi ketika kita menggunakan Vue UI Kita dapat membuat project Tanpa menggunakan command line Alias kita menggunakan user interface Disini kita akan Membuat project baru Jadi Nama folder nya itu Kita kasih Vue gogo Oke Terus kita gunakan NPM aja Node package manager Lalu kita pilih selanjutnya Setelah itu kita Bawa default preset Atau Preset bawaan Menggunakan bubble Dan disini Dan disini akan menggunakan Koneksi internet ya Jadi pastikan Koneksi internet kalian saat ini Adalah stabil Dan ketika kalian buka Command line kalian Disini ada progress Sudah sejauh apa Dalam Pembuatan project baru Dan disini saya sudah selesai ya Jadi ada tulisan Project created Oke Selamat datang di project baru anda Disini biasanya menggunakan Bahasa Indonesia Sesuai dengan Keluarga negara kita Sekarang mengerti Oke Lalu di Vue UI ini Kalian bisa Melihat project apa saja Yang telah dibangun Menggunakan Vue UI Disini saya baru Memiliki satu Oke Lalu ada plug in Apa saja yang digunakan Pada Project kita Ini ada Vue router Untuk membuat Single patch application ya Lalu ada Vue Lalu disini ada Tugas ya Tugas ini biasanya Ketika kita ingin Menjalankan project kita Kepada server Atau juga ketika kita Ingin Membuild project kita Dan siap untuk Diproduksi Oke Sekarang kita coba Surf dulu aja Lalu disini ada Seperti ini Dan ketika kalian Mendapati error Nanti disini Terlihat informasinya Sekarang kita coba Jalankan tugas Lalu disini ada Tulisan di App ready Lalu kalian bisa Buka aplikasi Maka akan Seperti ini Wow Lebih mudah dan Cepat ya Karena dengan Vue UI ini Kita tidak Perlu lagi Menghafalkan Command-command line Pada Vue.js Untuk membuat project Untuk install Plugin Atau bahkan Untuk Membangun project Dan disini kita Ada plug in ya Kalian juga bisa Menambahkan suatu Plugin Jadi bisa kalian Cari disini Plugin-plugin Yang kalian Butuhkan Pada project Vue.js Oke Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih.